Pobersa alumni ITB yang tergabung dalam Simpul Anak ITB Menyelam deklarasikan dukungan kepada pasangan calon Pilgub Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Sementara calon lainnya Rituan Kamil berusulkan ke penjaringan Jakarta Utara. Dukungan diberikan karena melihat rekam jejak Pramono yang juga alumni ITB sangat baik. Pramono juga berkontribusi banyak untuk ITB, baik untuk mahasiswa maupun alumni. Pramono pun menyampaikan rasa terima kasihnya. Ia merasa mendapatkan energi penuh dengan dukungan dari para alumni ITB. Kedepannya Pramono menyebut akan menggagas Jakarta Fund atau Dana Abadi Jakarta. Dirinya akan menunjuk ekonom ulung alumni ITB untuk mengelola uang tersebut. Ia pun berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh memperbaiki Jakarta. Menurutnya Jakarta tidak perlu memiliki pemimpin dari kalangan arsitektur yang andal, tapi yang paling penting punya hati untuk mengurus Jakarta. Dan saya melihat ini wajah saya. Dan yang terpenting, saya akan bekerja secara sungguh-sungguh untuk memperbaiki Jakarta. Untuk memperbaiki Jakarta tidak memerlukan arsitek yang terlalu jago. Tidak perlu memerlukan, kalau ada sipil boleh lah. Elektro boleh, biologi boleh. Jadi pertama, tetapi yang paling diperlukan adalah orang yang punya hati untuk memperbaiki Jakarta. Dan saya bersyukur pernah menjadi Ketua Ibunan, saya bersyukur juga pernah menjadi Ketua FKJ. Itulah yang menempa saya sehingga saya sekarang ini bisa seperti ini dengan pengalaman pajak. Walaupun bukan arsitek, tapi saya tahu bagaimana memperbaiki. Di tempat lain, calon gubernur Jakarta nomor 1, Rituan Kamil, mendatangi warga di penjaringan Jakarta Utara. Ia berlusukan ke dalam kampung luar Batang. Saat berdialog dengan warga setempat, RK menerima keluhan tentang potensi terjadinya banjir di wilayah luar Batang. Kampung luar Batang berbatasan dengan laut dan hanya dipisahkan oleh tanggul. RK pun menegaskan proyek Giant Sea Wall atau tanggul laut raksaksa dapat menjadi solusi mengatasi banjir rob di pesisir utara Jakarta. Ia meyakini proyek tersebut dapat diselesaikan dalam waktu lima tahun. Laut kan tidak bisa menyelesaikan full. Giant Sea Wall itu nanti akan menjadi solusi permanen yang bikin tenang. Karena tanggul ini sementara dan terbatas. Dalam lima tahun kalau wilayah Jakarta terkejar. Tapi kalau sampai Surabaya, proyek nasional mungkin butuh 15 tahun. Seharusnya pasti kita tambal sulam dulu lah ya. Memastikan tidak ada ancaman. Tapi kan tidak bisa begitu terus panjang hidup kan. Kita harus punya solusi yang permanen. Giant Sea Wall ini selalu jadi solusi bersama. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati.